Awalnya tahun lalu, aku nggak tertarik untuk pergi ke TWC. Tapi nggak tahu kenapa Roh Kudus kayak bicara sama aku untuk pergi ke TWC ngajak mamaku. Padahal waktu itu aku sama mamaku lagi tiap hari berantem terus. Lalu akhirnya aku beli tiket dan ngajak mamaku pergi ke TWC. Pada hari pertama di Treasure Woman Conference, pada saat itu aku lagi di Sermon Elizabeth Vier. Dan di situ entah kenapa Roh Kudus bicara sama aku dan dia bilang, kamu nanti suatu saat bakal ada di atas sana dan bicara dengan orang banyak juga. Terus aku mikir kayak, ah nggak mungkin lah. Mungkin ini cuma pikiran aku aja lagi kemana-mana. Lalu kemudian nggak tahu kenapa malam itu aku baca Alkitab dan Tuhan kasih aku ayat 2 Timotius 1 ayat 11. Dan di situ adalah affirmation dari Tuhan tentang calling aku selama ini. Yang dimana pada saat itu pun aku juga udah berada di Youth Ministry sebagai Youth Mentor. Di situ Tuhan memberikan aku konfirmasi lagi yang bener-bener kuat di dalam hati aku. Dan pada hari kedua, pada saat aku lagi mendengarkan Sermon Elizabeth Vier, Roh Kudus kayak bicara sama aku untuk ngajak Mama aku berdoa nanti malam. Pas malam itu akhirnya aku pulang, aku ajak Mama aku berdoa. Dan kita berdua berdoa. Dan di situ Roh Kudus berdoa untuk kita berdoa. Dan juga setelah itu semua itu berubah dengan luar biasa. Tuhan bener-bener dengan ajaib mengubahkan hubungan aku dengan Mama aku. Dan sekarang menjadi lebih baik. Dan kami bener-bener bisa saling mengasihi tanpa kita bisa mengingat masalah kita lagi. Terima kasih telah menonton!